Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini, kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara mencari faktor prima dari bilangan 42 Kita langsung saja Salah satu cara yang dapat kita gunakan, kita mencari seluruh faktor dari 42 terlebih dahulu Bagaimana caranya? Yaitu mencari 2 angka yang apabila saling dikalikan menghasilkan 42 Langsung saja, 1 dikali 42, hasilnya 42 2 dikali 21, hasilnya 42 Masih ada lagi tidak? 2 angka yang apabila saling dikalikan menghasilkan 42 3 dikali 14, hasilnya 42 Kira-kira angka berapa lagi? 6, 6 dikali berapa? 6 dikali 7, hasilnya 42 Masih ada lagi tidak? 2 angka yang apabila saling dikalikan menghasilkan 42 Apabila sudah tidak ada, kita langsung saja perhatikan seluruh angka yang ada di dalam perkalian 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42 Faktor prima Sebelum kita mencari faktor prima, kita harus menuliskan seluruh faktor dari 42 terlebih dahulu Kira-kira faktornya berapa saja? Kita lihat angka yang ada di dalam perkalian Yaitu 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42 Ini merupakan seluruh faktor dari 42 Kemudian faktor primanya yang mana? Kita hanya tinggal memilih bilangan prima yang termasuk dalam faktor 42 Bilangan prima itu apa? Bilangan yang lebih dari angka 1 Yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri 2 termasuk bilangan prima 3 juga termasuk 7 juga termasuk bilangan prima Sehingga faktor prima dari 42 adalah 2, 3, dan 7 2, 3, dan 7 Ini apabila kalian menggunakan cara mencari seluruh faktor dari 42 terlebih dahulu Ada satu cara lagi Yaitu kita menggunakan pohon faktor Kita harus membuat pohon faktor dari 42 terlebih dahulu Kita harus membagi 42 menggunakan bilangan prima Menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil Yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya Kita harus mencoba membaginya dengan 2 Apabila tidak bisa kita coba dengan 3 dan seterusnya 42 dapat kita bagi 2 Karena bilangan genap Hasilnya 21 21 tidak dapat kita bagi 2 Kita coba bagi 3 Hasilnya 7 7 merupakan bilangan prima Oleh karena itu apabila sudah menghasilkan bilangan prima Maka pohon faktor dianggap sudah selesai Kita lanjutkan menuliskan faktorisasi primanya 2 dikali 3 dikali 7 Faktor prima Dari 42 Kita lihat angka apa saja yang termasuk dalam faktorisasi prima Yaitu 2, 3, dan 7 Jawabannya sama bukan? Terserah kalian ingin menggunakan cara yang mana Pilih yang menurut kalian paling mudah Apabila kalian sudah paham kalian luar biasa Apabila belum paham silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh